Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube nya Bahaib Semoga sahabat dalam keadaan satwa lapiat Dipanyakan umurnya dimudahkan rezekinya Masih di tutorial sepatu Sahabat Tutorial kali ini Masih kelanjutan dari tutorial sebelumnya Yaitu cara membuat sepatu balet Seperti apa cara pengerjaannya Yuk kita ikuti tutorialnya Sahabat langsung ke tutorialnya Apa yang sudah dikerutkan depannya Ini dirapihkan dulu Supaya benar-benar Nempel Nanti untuk Di sasanya Tidak terbuka lagi Bagian kerutannya Dan ini bagian menempel upper kresulasnya sudah selesai Dan selanjutnya Kita akan membuat Bagian Hill nya Ini bahannya terbuat dari sepon Dengan ketebalan hanya 1 cm Selesai membuat Hill nya Dan sekarang kita akan membuat Bagian tutup Hill nya Dan bahannya ini memakai Kulit suet Sama seperti Bahan Outsole nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai menonton! bagian tutup hilnya dan sekarang akan membungkus bagian hilnya dan ini bahannya dari kulit korea tetapi ini tidak memakai kulit sapi, ini hanya memakai kulit kambing kulit pembungkus hilnya untuk bagian pinggirnya di tipisin supaya nekuknya gampang yang diseset ini hanya bagian pinggirannya saja nah ini sekarang akan membungkus bagian hilnya dan caranya seperti ini selamat menikmati 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 dan langsung disesal saja untuk bagian yang tidak rapihnya juga nanti akan dipola dengan outsole nya supaya hasil yang maksimal menempel bagian outsole nya sekarang dikasih tanda atau digaris untuk bagian yang akan disesalnya dan dipolanya langsung dengan outsole yang akan ditempel nanti ini mesti hati-hati makanya dikerjakannya secara pelan-pelan saja supaya hasilnya rapih sepatu balet ini saya rasa masih langka di Indonesia karena di butik tepat saya bekerja pun ini sepatu jarang-jarang yang bikin mungkin hanya pebalet saja yang memakai sepatu ini setelah selesai digaris dikasih tanda langsung disesal bagian kulit inisnya kulit yang licinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat sekarang kita akan menempel bagian outsole nya dan ini memakai lem lem pok primade sejenis lem brakwa dan lem ini sangat cocok untuk menempel outsole fiber ataupun kulit suede karena kualitasnya bagus nempelnya juga lebih kuat seperti yang sahabat lihat ini dikasih lemnya cuma tipis-tipis saja tapi hasil ngempelnya lebih kokoh kuat tidak mudah terlepas bagian outsole nya bagian outsole nya sudah selesai di lem dan ini bagian outsole nya juga di lem jadi supaya kering jadi keseluruhannya yang akan ditempel mesti di lem semuanya karena lebih kering lemnya nempelnya lebih bagus untuk menempel bagian heel nya karena heel nya terbuat dari bahan spawn supaya nempelnya lebih bagus lem brakwa nya mesti di outsole dulu dengan lem PC kalau untuk outsole nya sendiri lemnya tidak usah dioplos karena ini dua bahan berbahan kulit kulit ketemu kulit jadi nempelnya pasti lebih bagus lemnya cukup dengan lem rakwa murni lem pok primade murni sahabat kita mulai menempel bagian outsole nya dan caranya seperti ini terima kasih 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 untuk menempel bagian outsole nya karena ini berbahan kulit sweat jadi menempelnya tidak usah dipukul-pukul terlalu keras juga karena pelan-pelan juga ini nempelnya sudah bagus dan kita lanjut untuk menempel bagian heel nya nah kalau untuk bagian heel nya ini memang mesti agak keras sedikit supaya bahan seponnya lebih menekan ke bagian bensol nya selanjutnya dipasang bagian tutup heel nya tetapi ini belum disasal tadi jadi sekarang kita sesal dulu dipola dengan memakai bagian tutup heel nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat selesai sudah tutorial cara membuat sepatu balet dan ini hasil akhirnya selamat menikmati 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 Sepatu balet yang sudah jadi Yang sudah dilepas dari sulasnya Tinggal menunggu finishing Seperti yang sahabat lihat Sepatu ini juga bisa ditekuk-tekuk Karena sepatu balet ini sangat lentur Nyaman untuk dipakai Untuk Menari balet Bahkan sepatu ini Saking lenturnya Karena terbuat dari bahan-bahan yang lentur Sepatu ini bisa ditekuk-tekuk Bisa dilipat-lipat Bahkan bisa dimasukkan ke saku Jadi praktis untuk dibawa ke mana-mana Tanpa memerlukan Wadah yang besar Cukup dengan dimasukkan Ke kantong kecil Ataupun di saku celana Sahabat selesai sudah tutorial Cara pembuatan sepatu balet Tonton terus video-video berikutnya Seputar tutorial cara membuat sepatu Dan mengatasi berbagai masalah sepatu Hanya di channelnya Abah Haib Harapan kami Semoga tutorialnya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!